Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, Orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi, tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Heth, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu, untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. lalu berkumpulah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku, dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku, dan kataku, Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, Ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami, diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya, dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu, kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami, dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda, dan di Yerusalem. Tetapi sekarang, Ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Tanana kami telah meninggalkan perintahmu, yang kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di sekenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang, janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan memwariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintahmu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini. Tidakkah engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput. Ya Tuhan ala Israel, engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadiratmu dengan kesalahan kami. Bahwasannya, dalam keadaan demikian, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapanmu. Terima kasih telah menonton!